Pemirsa polisi kembali melakukan tes darah dan rambut Ivan Has yang sebelumnya dinyatakan negatif narkoba pada pemeriksaan urin. Ivan Has tersangka dalam kasus penganiayaan pembantu rumah tangga kemarin mendapat kunjungan ayahnya Hamzah Has, mantan wakil presiden. Anggota DPR Ivan Has Rabu kemarin kembali menjalani pemeriksaan tes darah dan rambut oleh aparat DIT Narkoba Polda Metro Jaya setelah dinyatakan negatif narkoba pada pemeriksaan urin. Tes darah dan rambut dilakukan guna menindaklanjuti laporan hasil razia narkoba di Komplek Kostra Tanah Kusit yang menyebutkan nama Ivan Has sebagai pembeli narkoba. Untuk mengetahui apakah masih ada kandungan narkotika dalam tubuhnya, itu salah satu teknis juga bagaimana kita, bahwa pelakukan bisa saja dia minum obat untuk menghilangkan cepat-cepat, tapi kalau rambut dan darah itu akan ada pengendapan. Ivan Has diperiksa oleh empat dokter sekaligus guna mengetahui kandungan narkotika dalam tubuhnya. Meski telah dinyatakan negatif lewat tes urin, namun Direktur DIT Narkoba Polda Metro Jaya menegaskan, hasil negatif bukan berarti orang tersebut bukan pengguna. Sebelumnya Ivan Has ditahan sejak Senin malam lalu akibat terjerat kasus penganiayaan. Ivan juga mendapat kunjungan ayahnya Hamzah Has yang datang bersama istrinya. Mantan Wapres ini tidak berkomentar terkait kasus yang menimpa putranya. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.